Oke, udah ada kompor disini dan beberapa bahan-bahan untuk dimasak. Itu kita akan segera camping ya. Oke. Udah ada kompor. Kita kan melomba masak ceritanya. Oh iya, melomba masak. Ya, kali ini menunya adalah tengkleng. Tengkleng. Aku udah bilang, baby bisanya sosis. Kenapa disuruh masak tengkleng? Makanya kita tantang. Kita tantang, baby, disini. Meja juga bantuin. Selama mekanismenya sama gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Kita bikin tengkleng. Tengkleng itu yang gini, Mille. Itu tengkleng. Ebleng, Ebleng, Ebleng. Oke. Pasti enak saya. Masak tetep nih. Oke, kalau gitu, baby, silahkan sama Meja bekerja sama. Kita untuk pertama kali, kita harus ngetes dulu. Tangan sedekat mungkin di rapetin ke pan. Supaya? Ngetes udah panas apa belum. Oh gitu. Gitu. Wow. Menurut lo udah panas? Menurut gue, panas. Ya, kasih obat penurunan panas, Paji. Kalau udah panas, udah panas. Udah panas, Beb. Bener. Coba. Baru. Coba, jangan. Sebentar, sebelum dimasukkan ini bahan-bahannya apa aja, Beb? Oh iya. Ini air campur kecap ya, kayaknya. Oh iya. Sampai hitam. Iya, iya. Sampai hitam begitu ya? Iya. Dikasih bumbunya apa lagi? Dikasih bumbunya apa lagi? Marinette apa lagi, Ben? Ini kayaknya ada bumbu racikan lah ya. Bumbu racikannya apa? Bumbu racikannya apa? Apa ya? Kayak bumbu. Terus. Terus. Bawang merah, bawang putih. Sama mantra-mantra cinta di kita. Waduh. Itu yang paling penting ya. Itu yang bikin enak udah pasti. Mantra-mantra cinta. Oke, langsung Pak taruh sini Pak. Langsung. Sorry, berapa lama dibikin seperti dulu? Di Marinette. Di Marinette. 24 jam makin meresap. Makin bagus. Makin cukup biasanya ya Tante. Jadi dalam-dalamnya itu dagingnya itu meresap. Burih banget. Kayak cinta aja meresap. Waduh. Jadi ibarat cinta, cinta itu kan harus diresapin. Harus diresapin, benar. Iya kan? Nah sama seperti daging ini juga. Supaya nikmat itu harus diresapin. Selama 24 jam. Pak, masukin Pak. Iya. Kenapa Pak Baby memilih tiga? Saya nggak tahu soalnya. Ini apa ini Pak? Akhirnya diusir. Makanya dia miringin ternyata. Oh begitu. Langsung itu, satuin. Wow. Nah. Ini apa sebenarnya? Kalau ini apa? Ini buat sate mungkin. Kayak parket gini? Iya. Kayaknya ini. Oh sate. Iya. Buat sate atau daging utuh. Betul. Kalau mau barbecue. Nah. Lucu ya. Ini juga bisa buat nyuci juga. Oh. Oh. Benar dedek. Nyanyi dong nge-be. Bukan nyanyi dong. Lu kan penyanyi. Masak. Masak sendiri. Itu kan bukan aku lagu-lagu guee. Apakah sudah matang? Eh kayaknya. Keliatan ini dari mana Pak? Kalau kan itu saya nggak bisa bedain ini yang matang. Kalau ada di mana di hitam dua-duanya ya. Kalau udah jadi aku yang plating ya. Boleh ditatapkan. Coba kamu tatapkan. Plating. Oke aku plating. Ini dia. Wow. Tengkleng Cinta. Tengkleng Cinta. Tengcin. 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 Ya menurut aku Mas Baby ini dan Mbak Meisha ini mempunyai taste yang cukup bagus ya. Jadi kalau aku rasa sih aku yes. Iya. Tapi dari segi penampilannya sih emang benar-benar udah enak nih Pak Haji. Iya. Keliatan dari tataan-tataannya itu penuh-penuh dengan cinta. Nah. Karena saya lihat Mas Baby itu selalu dikit-dikit ada kata-kata cintanya. Betul. Nah kayaknya kita cobain dulu. Gue cobain dulu. Kita cobain dulu. Yang mau nyobain siapa nih? Kebetulan saya nggak makan sapi. Oh nggak makan sapi? Makannya. Huh? Sapi gede saya makan. Enggak. Cinget aja. Kalau yang gede emang nggak dimakan. Gue baru bawain lo. Wah daging ya. Yaudah ulang deh. Gue kirim aja lagi ulang nanti. Mes kalau itu nggak? Kalau itu gue mau. Nggak bisa. Nah itu sapi. Daging sapi. Kalau nggak makan gue mau. Khusus nggak. Mes khusus sapi yang itu gue suka. Nggak mau loh. Koko. Keluarga dede suka sapi. Tante. Nah. Tapi kan di rumah gue pasti banyak ada orang. Sapi. Sapi apa yang bawa warna? Sapi apa dek? Sapi dolf. Ayy. Bener bener bener.